Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menilai bahwa suhu politik menjelang Pilpres 2024 cukup adem. Dikutip dari tribunews.com, dalam kunjungannya ke sejumlah daerah, Jokowi tidak merasakan panasnya suhu politik di masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta Selatan, Jumat 22 Desember 2023. Menurut Presiden, panasnya suhu politik hanya terjadi di media sosial, medsos, dan televisi. Panasnya suhu politik tersebut tidak dirasakan di akar rumput, di tengah masyarakat. Ia menilai suhu politik 2024 memang terasa adem. Berbeda dengan suhu politik pada Pilpres 2014 dan 2019 yang cukup panas. Presiden menilai dinginnya suhu politik pada Pilpres kali ini merupakan tanda bahwa masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Oleh karena itu Presiden Optimis Perekonomian Indonesia akan tumbuh pada 2024 mendatang. Optimisme tersebut, kata Presiden, bukan hanya karena kinerja ekonomi yang baik, melainkan juga karena situasi politik yang kondusif. Sementara itu Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan kepada para calon wakil Presiden, Cawapres. Jelang debat perdana menyoal ekonomi yang akan berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023. Menurut Sri Mulyani, instrumen counter ciklikal atau mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani mengatakan bahwa shock yang terjadi pada perekonomian itu bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga keputusan untuk mengambil instrumen ciklikal itu perlu diwaspadai dengan kondisi perekonomian dunia. Saya ingin menegaskan tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau kita membukanya sosial media, kalau membacaknya sosial media, nonton TV, adu debat, antar politisi, ya sepertinya suasananya panas. Sepertinya. Tapi kalau Bapak Ibu turun ke masyarakat, turun ke daerah, turun ke desa, sering turun ke daerah-daerah, Bapak Ibu bisa merasakan. Rakyat itu santai-santai saja itu. Iya, betul. Coba pergi ke desa. Pergi ke daerah. Rakyat santai-santai saja. Sebetulnya politiknya juga adem-adem saja. Saya kira sangat jauh kalau dibandingkan dengan 2014 dan 2019. Sangat beda sekali. Artinya masyarakat kita sudah dewasa dalam berpolitik. Yang panas pun bisa segera didinginkan, dan kalau terbelas sedikit juga bisa bersatu kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.